Pemirsa Wakil Menteri Hukum dan HAM menilai pasal di Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik memiliki arti ganda atau juga multitafsir. Dampak multitafsir ini kerap memicu saling lapor dan memunculkan keresahan di masyarakat. Ini disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif, saat ditemui di Hotel di Semarang dalam diskusi publik revisi Undang-Undang ITE. Dijelaskan bahwa suatu norma bisa memenuhi syarat legalitas dengan harus berpegang pada 4 syarat mutlak, diantaranya tidak ada pidana tanpa Undang-Undang sebelumnya, tidak ada pidana tanpa Undang-Undang tertulis, tidak ada pidana tanpa aturan Undang-Undang yang jelas, dan keempat, tidak ada pidana tanpa Undang-Undang yang ketat. Ia menilai pasal 27, 28, dan 29 Undang-Undang ITE tidak memenuhi syarat ketiga dan juga keempat. Dampak multitafsir ini kerap memicu saling lapor dan memunculkan keresahan di masyarakat sehingga menjadikan momentum untuk mengkaji kembali Undang-Undang ITE terhadap pasal-pasal tersebut. Wamen Kumham menyebut, sesuai dengan arahan presiden, Undang-Undang ini perlu direvisi atau dihapus. Pemerintah telah membentuk tim untuk membahas pedoman penerapan Undang-Undang ITE sehingga tidak menjadi Undang-Undang dengan pasal karet yang berpotensi mengkriminalkan individu. Ini hadirin secara fisik kurang lebih kelima puluh orang dan hadir secara visual perbedaan pandangan di tengah-tengah masyarakat. Dan di dasar di dalam perspektif, dan hadirin secara visual perbedaan pandangan di tengah-tengah masyarakat.